Pemerintah resmi melarang mudik lebaran 2020 untuk mencegah virus corona ke berbagai daerah. Dikutip dari kompas.com, dengan adanya larangan tersebut, masyarakat tidak diperbolehkan keluar atau masuk wilayah zona merah virus corona, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Untuk itu, PT Kereta Api Indonesia siap melakukan pengembalian dana atau refund 100% tiket kereta api. Visi Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, refund 100% ini berlaku untuk tiket jadwal keberangkatan sampai dengan 4 Juni 2020. Biar tiket yang dibatalkan baru akan ditransfer setelah 30 hari sejak permohonan pembatalan tiket. Berikut langkah melakukan refund tiket kereta api secara online melalui aplikasi KAI Access. Yang pertama, pada halaman beranda KAI Access, pilih menu pembatalan. Yang kedua, pilih salah satu tiket kereta api yang akan dibatalkan. Yang ketiga, pada halaman detail tiket, pilih menu pembatalan. Yang keempat, pilih penumpang yang akan dibatalkan dan isi data akun bank untuk pengembalian dana. Yang kelima, pengembalian dana akan diberikan 100% meskipun secara tampilan terdapat biaya pembatalan 25%. Yang terakhir, setelah proses pembatalan selesai, periksa tiket yang telah dibatalkan pada riwayat halaman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.